Intro Halo pemirsa, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita Produksi VOA Saya Aryat Nobudianto Saya Taris Irziman, kita kembali lagi sekarang ada di mana kita nih Nah sekarang aku ingin mengajak Taris untuk jalan-jalan ke daerah White House Tapi ternyata White House-nya itu lagi under construction Nah jadi ngomongin di White House-nya kan aku jadi kepikiran ya Ini kan pusat pemerintahan Amerika Jadi semacam membagikan rasa nasionalisme ketika saya berada di depan istana negara Kita harus tetap memiliki jiwa patriotisme kepada bangsa Indonesia Nah salah satu caranya ini juga adalah dengan bisa selalu mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila Seperti kemarin juga ada waktu pacara kemerdekaan Marnia Ya dalam peringati 74 tahun ke Republik Indonesia Nah tiap upacara itu kan pasti selalu ada namanya Pas Kibra kan? Mereka ini kalau di Jakarta kan Pas Kibra K Ini adalah mereka yang bawa bendera merah putih Jadi namanya Pas Kibra saja Dan ini Pas Kibra ini beranggotakan anak-anak diaspora Indonesia Jadi anak-anak yang meretap di Washington DC dan sekitarnya Mereka berasal dari beragam latar belakang Dari Sabah sampai Merauke semua ada di sini Dan mereka membawakan bendera itu pada saat upacara 17 Agustus kemarin Kita lihat langsung ini liputannya Sebanyak 19 remaja usia 13 sampai 20 tahun ini Sebagian lahir di luar negeri atau telah lama meninggalkan Indonesia Mereka adalah generasi kedua warga Indonesia Yang tinggal di Amerika, anak-anak diplomat dan pelajar Indonesia Selama satu bulan mereka dilatih oleh anggota-anggota TNI Dari kantor atas sepertahanan kedutaan besar Republik Indonesia Di Washington DC Mereka ingin menunjukkan kecintaan terhadap Indonesia Di hari kemerdekaan Jadi aku pindah-pindah di Indonesia, Korea, sama Thailand Terus baru ke sini Aku asal dari Jaipura, Papua Aku sama teman-teman kita datang dari beasiswa Pemda Sekitar kelas 2 SMA di sini Pada tanggal 17 Agustus, Bendera Merah Putih sukses dikibarkan di Wisma Indonesia Kediaman Duta Besar Indonesia untuk Amerika Keberhasilan mereka disaksikan oleh ratusan diaspora Namun perjalanan membanggakan itu tidak selalu mudah Ada juga tantangan yang dihadapi pelatih Mereka ini karena latar belakangnya ada juga yang lahir di Amerika Serikat Atau sudah lama bersekolah di Amerika Serikat Sehingga bahasa Inggrisnya jauh lebih mahir daripada bahasa Indonesia Pada akhirnya mereka yakin menyebarkan bendera Tak hanya urusan baris berbaris Tapi sebuah ekspresi cinta negeri Personally, aku take this as a duty for my country, for Indonesia I hope like it's still Indonesia Like even after the 100, 200, 300, and like 1,000 anniversary Valdia Baraputri, Taris Hirziman, BOE Pas Gimbra, AOL, 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 AOL Jadi disini orang-orang bisa menyuarakan pendapat atau concern Atau keinginan mereka supaya didengar oleh pemerintah Amerika Serikat Terutama oleh Presiden Ada aja yang kebetulan ya, aksi-aksi yang gini Cuma sayang banget ya anak kita lo depannya Loh White House nih, pemirsa, bisa anda lihat disitu tuh Ini wadah White House nih cuma ditutup Ditutup Sayang banget ini pemirsa kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Presiden Amerika berkantor disini Betul, dan ini kita berada di kawasan yang bernama Taman Lafayette atau Lafayette Park Ini taman seluas 30 ribu meter persegi Dan ini dijadikan situs nasional pada tahun 1970 Nah dari sini kita bisa melihat langsung ke gedung White House Ya tapi sayang banget ini lagi ada apa namanya pembangunan kayak gini nih Konstruksinya Ini dijaga banget ya anak ya Ada polisi, secret service, segala macam Taman Lafayette Park ini merupakan salah satu kawasan yang paling banyak dijaga Jadi jurisdiksinya masuk ke dinas rahasia atau secret service Juga ada national court service Yaitu lambaga yang menaungi teman-teman nasional di Amerika Serikat Dan juga ada polisi Washington DC Jadi banyak banget yang menjaga Jadi banyak banget lembaga yang menjaga White House di tempat kita ada saat ini ya Betul, nah salah satunya pemirsa secret service seperti yang saya bilang tadi Ternyata mereka tuh punya satuan khusus untuk mengemudi Mobil kepresidenan Anda merasa jago mengemudi? Bayangkan jika Anda harus mengemudi dengan sempurna setiap saat selama bekerja Ini dinamakan protective driving Yang berbeda dari mengemudi pada umumnya Tujuannya hanya satu Ribuan aparat secret service harus lulus sekolah mengemudi khusus selama lima hari Di rute 550 meter ini Tapi sesudahnya belum tentu mereka siap mengemudi limusin kepresidenan Yang dikenal sebagai Cadillac One atau The Beast Ada training khusus untuk bisa mengemudikan mobil bertameng seberat 9 ton ini Latihan lainnya yang dianggap lebih sulit dari kursus The Beast adalah Mengemudikan motor khusus yang seringkali dilengkapi sespan Bukan itu saja Mereka juga harus mempelajari teknik khusus mengemudi motor ATV Bahkan mengemudi mobil golf Ada juga bis berjuluk Ground Force One Jalan dan trotoar berbeda-beda di setiap negara Pusat pelatihan secret service juga dilengkapi dua jenis jalanan Agar mereka bisa berlatih mengemudi di kondisi apapun Pelatihan formal secret service baru dimulai pada tahun 1970 Sejalan perkembangan kendaraan, trainingnya pun selalu berubah Sejumlah elemen terkait kendali stabilitas dicoret dari training Karena kendaraan masa kini sudah cukup stabil Teknologi ban pun bergulir dengan daya cengkram lebih baik pada kondisi licin Training off-road juga berlangsung di dalam kelas Peserta juga mengikuti simulasi berbagai acara seremonial Seperti inaugurasi Dimana limusin kepresidenan bergerak lebih lambat Sehingga meningkatkan resiko keamanan Secret service tidak hanya melindungi presiden dan wakil Tapi juga keluarga langsung mereka Seperti anak dan istri atau suami Juga kepala negara tamu Serta paslon dalam pemilu Agen yang terpilih menjadi pengemudi Mengemban tugas presisius Tapi juga punya beban tersendiri Dari James J. Rowley Training Center di Lauren, Maryland VOA Pengen menikmati, apa namanya Poetos dengan indah di cuaca bagus kayak gini Dan kita bisa membicarakan negara Tapi kayaknya kalau membicarakan negara di tempat yang gini jangan Jangan yang berat-berat deh Jangan di sini panas-panas lagi Dimana kalau misalnya aku ajak taris dan juga pemirsa Ke sebuah kedai kopi Indonesia Yang gak jauh dari sini cuma satu blok Ada Kita lihat saja langsung nanti tempatnya Tapi jangan di mana-mana Keluarga satu ini tetap di dunia Terima kasih ditambah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.